Selamat datang kembali di channel Alranir Sejarah Adioslave berawal pada tanggal 18 Oktober tahun 2000 Ketika band Rage Against the Machine bubar Jack De La Roca mengumumkan bahwa dia keluar dari band Rage Against the Machine Tiga agota band yang tersisa memeluskan untuk tetap bersama dan berencana mencari vokalis baru Beberapa vokalis di audisi termasuk B-Real dari Cypress Hill Tetapi mereka tidak menginginkan rapper lain atau siapapun yang terdengar seperti De La Roca Lalu teman mereka menyalankan agar mereka bermain dengan Chris Cornell dari Soundgarden Temannya meyakinkan bahwa suara baru yang tepat dapat membuat Rage Against the Machine berpotensi menjadi band yang lebih baik lagi Ketika bertemu, chemistry antara Cornell dan tiga orang lainnya segera terlihat Saat Cornell melangkah ke mikrofon dan menyanyikan lagu Lagu itu tidak hanya terdengar bagus, tetapi lagu itu terdengar sangat mukau Pada 19 Maret 2002, Audi Slave dipastikan ikut Ausfet tahunan ke-7 meskipun saat itu mereka belum memiliki nama resmi Namun beberapa hari kemudian, muncul laporan bahwa band telah bubar sebelum mereka bermain untuk penonton umum Desastisus mengatakan bahwa Cornell mempermasalahkan adanya dua manajer yang secara aktif terlibat dalam band ini Setelah pembuatan album selesai, kira-kira enam minggu kemudian Grup ini direformasi dan secara bersamaan memecat perusahaan manajemen sebelumnya dan menyawa yang lain 13 lagu yang dibuat oleh band beberapa bulan sebelumnya bocor di internet pada website peer-to-peer pada Mei 2002 Dengan nama Civilian atau The Civilian Project Tapi menurut Morello, lagu-lagu tersebut belum selesai, bahkan liriknya tidak sama Kemudian, band membocorkan nama resmi mereka dan meluncurkan situs web mereka pada awal September Ide asli untuk nama band ini adalah Civilian Tetapi dibatalkan ketika anggota lain mengetahui bahwa nama itu sudah dimiliki oleh band lain Kemudian Morello berkomentar bahwa band ini hanya pernah memiliki satu nama yaitu Ado Slave yang mana berasal dari penarawangan Chris Cornell Singil pertama Kokis diposting online pada akhir September Dan disiarkan di radio pada awal Oktober Kritikus memuji gaya vokal Cornell yang berbeda dari rap De La Roca Untuk video klip Kokis Band bermain di atas menara yang sering dibangun Di mana mereka manggung di tengah-tengah kembang api raksasa Ledakan kembang api tersebut selama pembayutan video klip Memicu ketakutan akan serangan teroris di antara penduduk-penduduk yang tinggal di dekat bendungan Sepulveda Los Angeles Album Ado Slave dirilis pada 19 November tahun 2002 Dan memasuki chart Billboard 200 pada nomor 7 setelah menjual 162 ribu keping di minggu pertamanya Kemudian disertifikasi emas oleh Amerika dalam waktu satu bulan rilis Dan pada tahun 2006 mendapat triple platinum hanya di Amerika saja Lagu-lagu dalam album ini antara lain Kokis, Show Me How to Live, Like a Stone, dan I'm the Highway Dalam suatu artikel, Cornell menjelaskan bahwa dia mengalami krisis pribadi yang sangat mengerikan Selama pembuatan rekaman pertama, ia tinggal direbalitasi dan berpisah dari istrinya Dia sangat menguji rekanakannya, Morello, Comerford, dan Wilk yang membantunya pulih dari periode sulit tersebut Single kedua yaitu Lucky Stone dirilis pada awal 2003 Itu merupakan single charting tertinggi dari album ini Yang mempuncaki nomor 1 di Billboard mainstream rock tracks Dan mendapatkan sertifikasi emas Dan menjadikannya single audio sleeve yang paling sukses Video klip ketiga yaitu Show Me How to Live Akhirnya dilarang oleh MTV Karena ada adegan kejar-kejaran antara mobil dengan mobil patro polisi di jalan raya Kemudian DVD pertama band Audu Slave dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 2003 Dimana band ini melakukan tour secara ekstensif ke seluruh dunia Pada tahun 2004, Audu Slave masuk nominasi untuk Grammy Award ke-46 Like a Stone Yang mana dinominasikan untuk Best Hard Rock Performance Dan album Audu Slave untuk Best Rock Album Pada tanggal 6 Mei tahun 2005, Audu Slave memainkan pertunjukan gratis di Havana, Kuba Audu Slave menjadi grup rock Amerika pertama yang melakukan konser terbuka di Republik Sosialis Kuba Album kedua mereka yaitu Out of Exile dirilis secara internasional pada tanggal 23 Mei tahun 2005 Sehari kemudian, album ini menduduki puncak tanggal 200 dan merupakan satu-satunya album on the sleeve yang mencapai posisi nomor 1 Album ini segera mendapatkan platinum di US Lagu-lagu di dalamnya antara lain Be Yourself, Your Time Has Come, dan Doesn't Remind Me DVD kedua Audu Slave, Live in Cuba, yang menampilkan konser di Havana dirilis tanggal 11 Oktober tahun 2005 Album ini mendapatkan platinum dalam waktu kurang 2 bulan Pada bulan Desember tahun 2005, Audu Slave menerima nominasi Grammy ketikanya untuk kategori Best Hard Rock Performance untuk single Doesn't Remind Me Pada bulan Juli, single pertama dari album mereka yaitu Original Fire tersedia online di situs resmi Audu Slave untuk streaming gratis Rumor tentang kepergian Chris Cornell muncul pada bulan Juli tahun 2006 Dimana rumornya mengatakan bahwa setelah album ketiga, Chris Cornell akan pergi Cornell langsung membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa Audu Slave akan jalan terus dan dalam rangka pembuatan album baru Album Revelation dirilis pada tanggal 5 September tahun 2006 Album ini memasuki Be Yourself di nomor 2 Dan terjual Rp142.000 keping selama satu minggu pertama Album ini menjadi album yang paling tidak sukses secara komersial Bahkan jatuh lebih cepat dari album sebelumnya Lagu-lagu dalam album ini antara lain Revelation, Original Fire, dan lain sebagainya Selanjutnya, Chris Cornell memutuskan untuk menunda tour Revelation hingga tahun 2007 Karena dia ingin membiarkan album ini keluar dulu untuk sementara waktu Single kedua dan terakhiri album Revelation dirilis pada Oktober 2006 Pada tanggal 22 Januari tahun 2007, Recik Agenda Mesin mengumumkan untuk bersatu kembali hanya untuk satu petunjukan lagi Yaitu di Festival Musik dan Seni Kokela Pada tanggal 15 Februarinya, Chris Cornell secara resmi mengumumkan bahwa Dia keluar dari Audit Slave dengan menyatakan pernyataan bahwa Dia keluar karena konflik kepribadian yang tidak terselesaikan Serta perbedaan musik antara anggota lainnya Dia menyatakan bahwa sejauh yang diketahui Audit Slave telah bubar Bergerak ke tahun 2013 Di mana Cornell dan Morello berbagi panggung bersama untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir Di konser Rock and Roll Hall of Fame Pada tanggal 17 Januari tahun 2017 Audit Slave mengumumkan bahwa mereka kemungkinan akan bersatu kembali Namun takdir berkata lain Chris Cornell ditemukan meninggal gantung diri karena depresi di kamar hotelnya di Detroit Pada tanggal 17 Mei tahun 2017 Dengan kematian Chris Cornell Berarti mengakhiri segala kemungkinan Audit Slave untuk Rioni di masa yang akan datang Sekian informasi dari saya Mohon maaf untuk segala kekurangan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih